Presiden Joko Widodo menggarisbawahi pentingnya memfasilitasi produk dalam negeri di pasar domestik, bahkan Presiden menggunakan istilah benci produk luar negeri demi mengangkat produk lokal. Masalahnya sudah siapkah produk lokal, baik secara kualitas dan kuantitas memenuhi permintaan dalam negeri? Bagaimana dengan kompetitiveness mereka di pasar domestik? Untuk membahasnya sudah bersama kami ada Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO, Hariyadi Sukamdani dari luar studio. Pak Hariyadi, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Hariyadi. Ya, selamat pagi, Mas. Bisa di dengar suara saya? Ya, bisa. Baik, Pak Hariyadi kita bahas dulu pernyataan Presiden Joko Widodo ya. Pak Jokowi dalam pernyataannya mengucapkan bahwa cinta produk dalam negeri dan membenci produk luar negeri, ini harus digaungkan. Nah ini apakah pernyataan seperti ini yang memang ditunggu oleh pengusaha lokal, Pak Hariyadi? Ya, saya rasa mungkin kata benci itu lebih kepada retorika untuk mendorong betul-betul produk dalam negeri kita ini bisa dihargai, bisa dimaknai dengan dicintai oleh masyarakat. Saya melihatnya begitu. Jadi memang kalau kita bicara masalah produk, Mas Kevin, itu sebetulnya kan konsumen ini, apalagi di jaman global seperti ini ya, perdagangan itu borderless. Dan juga Presiden Jokowi sendiri juga telah menandatangani 23 perjanjian yang saat ini juga efektif berlaku, dengan baik itu bilateral maupun juga yang multilateral. Nah jadi kalau kita maknai seperti itu, sebetulnya adalah memang kembali kepada bagaimana kita bisa berkompetisi, bagaimana kita bisa membuat produk kita itu memang secara kualitas, secara harga itu memang bisa bersaing. Menurut saya di sana maknanya, karena kalau hanya sekedar membenci saja, kita juga susah juga kan membendung barang dari luar negeri masuk kan, karena kita juga menandatangani perjanjian perdagangan dengan berbagai negara. Kita tidak bisa menutup, meregulasi suatu kondisi perdagangan dengan cara-cara seperti dulu. Yang paling bisa kita lakukan, paling adalah yang menyangkut non-tarif barrier. Ya itu juga ada berlaku lama, tapi kalau menghambat sama sekali tidak bisa. Nah inilah yang jadi pokok masalah, mas. Selama barang kita itu tidak bisa kompetitif, tentu ini juga menjadi permasalahan untuk penetrasi produk lokal itu sendiri. Nah sehingga kalau kami berpandangan bahwa di dalam kita mengkampanyakan cinta produk dalam negeri, juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas dan juga harga yang kompetitif. Ini yang paling penting menurut saya. Jadi merebut hati konsumen itu tidak saja hanya dengan rasa retorika nasionalismenya saja, tapi betul-betul diwujudkan dalam produk yang memang kompetitif. Kalau tidak memang kita akan sulit. Dan kita juga harus bisa memetakan di mana produk yang kita yang bisa bersaing, inovasi apa yang kita harus bisa lakukan. Contohnya banyak masih kalau kita mereferensi negara-negara lain, seperti Korea Selatan kan dulu juga begitu. Jepang di awal-awal juga mereka seperti itu. Mereka juga menggaungkan cinta produk dalam negeri, tapi diikuti betul-betul secara sungguh-sungguh, baik oleh pemerintahnya maupun oleh pelaku usahanya, untuk menghasilkan produk yang memang akhirnya konsumen itu mempunyai apa namanya preferensi yang lebih kuat untuk memakai produksi dalam negerinya. Demikian mas. Ya, Pak Ray, tapi diksi benci itu kontraproduktif tidak sih dengan keadaan kita sebetulnya yang masih membutuhkan investasi asing? Maka yang tadi saya bilang ya, itu penekanannya kan lebih, menurut pandang kami, lebih keadaan riturika ya, untuk memberi semangat sebetulnya. Tapi kalau dalam konteks secara langsung gitu ya mas ya, ya rasanya susah juga gitu. Gimana kita mau benci tapi barangnya ada, barangnya masuk terus kan. Barangnya itu ada, nah itu tidak mungkin. Kita mempunyai perdagangan, apa namanya, dengan multilateral, kita punya perjanjian dengan bilateral, kan nggak mungkin. Kita membuka pasar kita dan kita juga meminta kita bisa masuk pasar orang lain. Jadi menurut pandang kami harus dimaknai seperti itu, sehingga nanti jangan sampai melihat hanya arti harafiahnya saja gitu ya. Oh ini benci berarti kita harus memusuhi. Karena tidak mungkin barangnya masuk, kecuali kalau barangnya nggak masuk ya, itu ceritanya beda lagi. Barangnya ada dan akhirnya konsumen kan selalu rasional. Dia melihat barangnya bagus harganya cukup kompetitif, tidak ke sana akhirnya. Tapi kualitas produk lokal kita apakah memang sudah setara begitu dengan produk-produk dari asing Pak Hari Adi? Kalau sejujurnya mas, saya melihat produk kita juga meningkat. Kita sangat banyak kemajuan. Nah hanya sekarang masyarakat mau nggak menggunakan itu. Nggak usah jauh-jauh deh dari kebutuhan kita sehari-hari aja. Mas, sandang kita sepatu deh. Saya nggak tahu nih Mas Kevin sepatunya buatan mana ini. Kalau saya sepatunya udah sepatu buatan lokal, Mas. Saya udah pakai sepatu. Artinya saya mencoba. Kami, teman-teman di Apindo itu juga sudah mulai tidak hanya bicara, tapi kita menggunakan betul. Dan Alhamdulillah cukup bagus tuh kita beli sepatu di Garut, di Jibaduyut, oke gitu. Artinya tidak terlalu ketinggalan lah kalau saya. Jadi memang menurut saya kita sendiri yang harus memulai. Dan dengan kita menggunakan, kan kita nanti ada, mungkin ada masukan ya. Ada masukan-masukan untuk produsennya. Nah itu yang menurut saya akan lebih baik. Dan saya sangat mendukung lah ajakan untuk bangga terhadap produk Indonesia dan kita menggunakan. Tanpa kita juga harus mempermasalahkan dari sisi kompetisi dengan produk luar. Karena produk luar itu susah dibendung, Mas. Kita mencoba untuk membendung di e-commerce ya. Dengan menurunkan threshold dari 75 dolar menjadi 3 dolar. Itu kan juga upaya-upaya kita untuk membuat pasar dalam negeri kita, khususnya UMKM bisa bersaing. Tapi memang kalau mereka begitu kompetitif, ini kan menjadi satu tugas kita ya. Untuk kita harus bisa bersaing memang seperti itu. Pak Reddy, tapi kompetisinya sendiri, kompetenannya sudah fair belum sih untuk lokal dan juga untuk asing ini sebetulnya? Kita memang harus mencermati, Mas. Kita memang harus mencermati. Dan memang saya sejujurnya saya sampaikan, memang produk dari China memang luar biasa. Kita sudah, kita turunkan threshold untuk yang barang-barang, personal ya, barang-barang sifatnya personal yang waktu itu thresholdnya 75 dolar persali kirim, Mas. Diturunkan menjadi 3 dolar, tetap saja barang mereka tetap masih sangat kompetitif. Nah ini yang juga jadi tugas kita bersama, tentunya tidak hanya memproduk yang head-to-head dengan dia, tapi juga inovasinya apa, ini juga menjadi PR kita bersama. Karena tidak mungkin untuk menutup sama sekali produk dari luar, Mas. Ini kan juga nanti jadi perkara baru di WTO. Jadi kembali lagi kualitas yang harus ditingkatkan dan juga harga yang kompetitif. Jadi memang sama sekali kita tidak betul-betul bisa lepas dari produk asing begitu ya Pak Radia? Ya mereka tetap akan masuk gitu. Mereka tetap masuk. Dan kan masyarakat itu, konsumen kan selalu pragmatis saja kan. Dia melihat barangnya murah dan kualitasnya bagus pasti diambil. Nah ini yang harus kita mengatur strategi bagaimana bisa barang-barang kita tetap bisa disukai oleh konsumen kita dan rasa bangga itu harus diwujudkan juga dalam hal-hal yang memang menyentuh mereka begitu Mas. Nah itu yang harus kita pikirkan. Kecuali kalau kita mau menutup ya, itu ceritanya lain lagi. Kita menerapkan kondisi safeguard dan sebagainya ya. Ya itu juga bisa gitu. Nah sekarang pilihannya kan kembali lagi. Pemerintah juga strateginya apa, pelaku usahanya seperti apa. Tapi satu hal yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat bahwa produk kita sudah membaik, sudah sangat bagus kualitasnya. Kami sendiri, rekan-rekan di Apino juga sudah menggunakan, mengkonsumsi produk-produk kita sendiri. Semaksimal mungkin kita akan gunakan produk kita. Termasuk bukan hanya yang hariannya Mas ya, bahkan bahan baku pun. Sekarang kita juga mencoba mencari alternatif dari lokal demikian. Tapi kesulitan dari teman-teman UMKM ini untuk supaya membuat produknya itu mendunialah, bisa ekspor begitu. Itu apa sih Pak Ariadih? Ya kalau kita bicara untuk ekspor itu kan tentu ada standar-standar tertentu ya Mas ya. Standar tertentu yang memang kita harus bisa memenuhinya. Jadi di sini kalau kami melihat justru produk-produk UMKM kita yang memang secara desain, secara kualitas itu sudah cukup banyak bagus. Dan karena mereka jumlahnya tidak bisa sebesar kayak Cina Mas, justru mereka memasuki pasar-pasar yang ceruk-ceruk pasar yang menurut saya cukup bagus malah. Banyak produk-produk kita yang masuk ceruk pasar itu dan harganya lebih baik daripada yang mass product. Nah sekarang ini tinggal bagaimana kepiawakan kita di dalam memasuki penetrasi pasar-pasar itu. Dan sekarang juga ada perkembangan bagus bahwa buyernya itu sendiri juga aktif ke Indonesia Mas. Hanya karena pandemi ini aja kita agak sedikit problem ya. Tapi peningkatan daripada buyer ini yang khususnya niche market atau ceruk-ceruk market tertentu ini, ini makin berkembang Mas. Dan kalau kita lihat sentra serenta baik itu di Bali maupun itu di beberapa wilayah di Pulau Jawa itu sangat terlihat. Begitu Mas. Baik, Pak Haryadi kita akan lanjutkan di luar kita di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana kami akan kembali usai jidang satu ini. Pemirsa itulah tadi perakiran cuaca untuk hari ini dari BMKG. Kita kembali lanjutkan di luar kita bersama dengan Pak Haryadi Sukamdani dari Apindo. Pak Haryadi sekarang kalau kita bicara mengenai strategi ya, kalau bagaimana kemudian caranya supaya produk lokal ini mampu bersaing kalau memang keadanya pada saat ini produk-produk Cina itu begitu masif, begitu banyak dan harganya juga terjangkau. Pak Haryadi. Ya, kalau menurut saya kita harus mengambil posisi yang tentunya jangan head to head ya. Kan kita, kalau barang dari Cina itu sebetulnya yang murah itu barang-barang basic mas. Kalau basic itu memang mereka murah. Tapi kalau kita melihat dari sisi apakah itu inovasi dari desain, ataukah itu dari sisi fungsi yang cocok dengan masyarakat kita, itu tentunya kita masih sangat bisa bersaing ke sana. Nah memang yang menjadi masalah itu adalah mereka itu mempunyai varian yang sangat banyak sekali mas. Dan itu ada di platform yang kebetulan e-commerce-nya juga dimiliki oleh perusahaan asal dari Cina juga. Nah sehingga di sini kalau kita melihat dari sisi ketersediaan varian itu, ini memang tentunya kita tidak mudah ya karena begitu banyak. Jadi satu produk itu variasinya bisa banyak mas. Variasi dari segi warna, dari segi kapasitasnya itu sangat beragam sekali. Nah di sini memang menurut pandan kami, di samping kita juga harus mengupayakan jangan terlalu head to head. Memang promosinya juga harus kuat juga mas. Dan itu menurut pandan kami adalah sangat tepat pada saat kita mulai menyampaikan kita bangga buatan Indonesia. Nah tapi kan kadang-kadang kita susah ya, kita bedain mana produk Indonesia pada mana yang enggak itu kan sulit ya. Nah mungkin ini juga harus ada penetrasi, diberikan semacam apakah itu label-nya atau stikernya di dalam e-commerce ya. Kalau kita bicara e-commerce-nya, sehingga orang tahu oh ini buatan Indonesia gitu. Dan itu saya yakin akan menjadi perhatian dari masyarakat. Jadi tidak bisa kita hanya bicara kampanye dalam arti propagandanya, tapi harus diikuti juga dengan teknisnya apa sih gitu. Nah itu yang menurut pandan kami juga penting. Jadi di samping misalnya diberikan label buatan Indonesia, juga mungkin kalau itu e-commerce yang ada di platform yang ada, mungkin juga bisa dikondisikan bahwa platform atau e-commerce itu juga bisa memberikan semacam subsidi. Karena ini kan biasa tuh e-commerce selalu memberikan subsidi-subsidi supaya menjadi daya tarik daripada konsumen ya. Nah ini juga bisa dilakukan. Sehingga dengan demikian terarah masyarakat sudah bisa membedakan dan memang produk itu juga diberikan bantuan atau perhatian khusus dengan tadi, dengan program-program promosinya, dengan subsidinya. Nah itu seperti itu. Menurut pandangan kami seperti itu, Mas. Nah hanya memang yang kita belum banyak bisa memenuhi itu sebagian dari produk-produk misalnya elektronik yang ininya spesifik ya. Produk-produk yang sifatnya spesifik. Seperti misalnya produk elektronik untuk kosmetik misalnya gitu. Atau untuk yang terkait dengan alat kesehatan. Nah itu kita masih ada kekurangan di sana-sini. Tapi menurut pandangan kami itu adalah sesuatu proses dan kita tidak perlu harus berkecil hati. Kita yang penting adalah mempelajari mana peluang yang kita bisa lakukan. Dan tentunya untuk mendapatkan perhatian konsumen, simpatitas konsumen itu memang harus dilakukan laka-laka yang memudahkan orang untuk melihat dan bisa merasakan dan akhirnya mereka akan memilih produk dari Indonesia. Satu hal juga Mas. Di tengah masyarakat itu sudah ada belum sih Pak Ariadhi? Paling tidak kan kesadaran untuk berpihak terhadap produk lokal. Bukankah customer selama ini rasional saja mana kemudian harga yang murah, kualitasnya baik, itu akan mereka beli Pak Ariadhi? Memang seperti itu. Tapi Mas, kalau kita bisa mengarahkan dengan strategi yang bagus, itu akan terjadi. Tadi saya ada kelupaan satu menambahkan. Untuk produk-produk konsumsi harian Mas, yang dijual di family store, confidence store, yang ada sekarang di masyarakat, itu 90% produk dalam negeri loh Mas. Jadi kalau Anda belanja-belanja barang kebutuhan harian itu, yang di, tentu offline, yang ada di convenience store, seperti itu, itu rata-rata itu produk, 90% produk kita. Artinya apa? Artinya kita itu mempunyai kemampuan sebetulnya untuk itu. Kita hanya, bukan kita hanya ya, tapi saat ini kita kalah memang di platform e-commerce. Karena apa? Karena memang platform-platform e-commerce luar negeri ini kan mereka, bukan hanya Indonesia Mas, mereka kan seluruh dunia kan. Mohon maaf kalau boleh saya sebutkan produk misalnya, Tokopedia dengan Bukalapak misalnya. Itu kan kita cuma punya dua itu. Barangnya juga karena terbatas mereka juga banyak barang asing. Tapi kalau yang aplikasi yang lain, yang kebetulan pemegang sahamnya adalah mayoritas dari Cina, ya mereka kan inventory-nya seluruh dunia Mas. Kita memang kalah di platform e-commerce. Nah tapi tadi saya sampaikan, kalau kita mempunyai strategi bersama dan pemerintah harusnya mendukung ya, juga jangan hanya cuma himbawan dan jargon saya, tapi juga mendukung dengan strategi, dengan pendanaan, saya rasa ini akan tetap kita akan bisa meraih hati konsumen. Dan konsumen Indonesia itu loyal loh, kalau menurut pandangan kami ya. Dia kalau diarahkan dan produknya itu memang terbukti, tadi saya bilang ya berdasarik, kualitasnya bagus, harganya bagus, mereka mau. Dan itu terjadi di tadi yang saya bilang. Di convenience store, apa pun, istilahnya mart-mart yang ada ini ya. Itu semua kan produk Indonesia. Oke, Pak Radhi, insetif apa sebetulnya yang mungkin bisa diberikan kepada UMKM saat ini di masa pandemi, supaya kemudian bisa betul-betul memacu produksinya? Kalau saat ini menurut pandangan kami, memang tadi yang saya sampaikan ya, harus dibarengi dengan penetrasi yang lebih terarah. Karena UMKM ini kan produknya juga luas mas, produknya mau kemana nih gitu. Kalau produknya, sifatnya itu adalah makanan yang konsumennya kebetulan di sektor pariwisata misalnya, hotel dan restoran yang saat ini memang sedang kesulitan. Ya tentu kalau di market itu juga akan berat mas. Tapi kalau konsumsi itu adalah untuk yang sifatnya barang konsumsi harian, untuk masyarakat luas, tentu itu juga masih mempunyai peluang. Tadi yang saya sampaikan, asal dibantu dengan promosi yang terarah, yang untuk menunjukkan bahwa ini adalah produk dari lokal. Jadi seperti itu, sangat besar kemungkinannya UMKM kita bisa merebut pasar kita. Baik, Pak Haradi, terima kasih telah bergaung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi.